Hari buruh atau yang dikenal dengan sebutan May Day pada umumnya diperingati setiap tanggal 1 Mei. Peringatan hari buruh ini dijadikan kesempatan para buruh untuk melakukan protes dan penyampaian aspirasi terhadap pihak yang terkait. Untuk peringatan hari buruh tahun ini, di titik kawasan patung kuda Arjuna Wiwaha terdapat banyak sekali konfederasi yang melakukan aksi peringatan May Day. Yang salah satunya adalah KASBI. KASBI itu adalah konfederasi Organisasi Serikat Buruh di sara nasional yaitu Konfederasi KASBI, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Setiap aksi-aksi yang dilakukan oleh Konfederasi KASBI, baik dalam aliansi maupun berkaitan 1 Mei hari ini adalah kita memang membawa lambang-lambang buruh. Berbeda dengan konfederasi lainnya, KASBI tidak hanya melakukan aksi dengan demo orasi saja, melainkan juga dengan menggunakan atribut yang menggambarkan kondisi buruh Indonesia saat ini. Yaitu atribut gurita, mesin jahit, dan truk molen. Seperti yang dijabarkan oleh Ketua KASBI, atribut gurita menggambarkan kondisi ekonomi politik Indonesia saat ini yang masih dicengkerami oleh neoliberalisme dan kapitalis. Sementara itu, atribut mesin jahit menggambarkan tuntutan perlakuan adil bagi buruh sektor padat karya, khususnya perempuan. Dan truk molen, yang memberikan himbauan bahwa alat pelindung diri atau APD bukanlah sekedar aksesoris dan menghimbau para buruh untuk mengutamakan keselamatan kerja. Menurut saya sih itu bagus ya, maksudnya dia memperjuangkan haknya, menuntut haknya dengan sesuatu hal yang kreativitas, sehingga bisa tergambarkan penderitaan-penderitaan dia dengan cara kreativitas yang justru itu bisa menarik perhatian orang banyak. Penggunaan atribut dalam Mayday ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat menarik perhatian pihak yang dituju terhadap aspirasi yang disampaikan. Rindi Salsabila, Bendy Grasiano, melaporkan untuk UMN TV.